Intro Untuk menjadi pahlawan di masa sekarang tentu tidak sama dengan hal yang dilakukan oleh para pejuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka berjuang dengan cara mengangkat senjata dan melawan penjajah. Namun di zaman kemerdekaan saat ini menjadi pahlawan dilakukan dengan cara ikut mengisi kemerdekaan itu sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Iqva Selvita, salah satu dari gambaran hidup seorang dari ribuan pahlawan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ibu tiga anak ini setiap hari harus rela dibungkus oleh APD lengkap dan menanggung pengap, panas, bahkan tidak jarang ketika APD dibuka, tubuhnya telah kuyup oleh keringat. Namun hal ini dilakukannya untuk melindungi sesama dari bahaya COVID-19 dan menjalankan tugasnya sebagai tim usap di puskesmas air Tawar Padang. Kondisi COVID-19 yang saat ini masih terus berkembang di kota Padang dan beberapa okno masyarakat yang lalai menjalankan protokol kesehatan membuatnya menjadi sedih dan kecewa. Seolah hasil kerja keras seluruh tenaga medis tidak ada artinya sama sekali. Maka dari itu Selvita menghimbau seluruh masyarakat agar patuh dan tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Mungkin pengalamannya cuma, apa namanya itu, kadangan pasien itu kan agak susah kita ya, disuruh tutup pakai setengah aja, dia buka sampai ke bawah. Ada yang nggak mau sampai pukul-pukul tangan juga, ada yang pegang-pegang tangan gitu juga ada, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang lecet-lecet lah. Sebagai manusia biasa, tentunya rasa takut tertular COVID-19 tetap menghantuinya. Namun karena tugas dan tanggung jawab, hal itu harus ia tepis dan tetap melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Demikian laporan Irwan Santoso, Jonny Bakri, TVRI, Sumatera Barat.